Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Jalan-Jalan menikmati kehidupan Memang tidak semua orang bisa menikmati hal ini Ya sebenarnya bukan soal jalan-jalan kemana Tapi sebenarnya setiap keluarga bisa Kalau menyediakan waktu Dan tentu kemananya adalah disesuaikan dengan budget atau anggaran Kalau punya di Jakarta, mau yang gratis Waduh, fluid aja gitu ya Yang penting kan ngobrol bersama-sama Kalau punya uang lebih banyak, wah bisa ke puncak Lebih banyak lagi, bisa ke raja empat Tapi kali ini saya mau bercerita Ketika kami diberi kesempatan untuk berjalan-jalan ke Santorini Nah kalau ke Eropa saya sudah sering Tapi ke Yunani, Santorini ini yang pertama kali Dan kami sudah menjelajahi lewat Google terlebih dahulu Wah tempatnya romantis sekali Nah anak saya malah sudah kesana duluan Maka dia cerita, wah papa mama mesti ke Santorini, bagus banget Akhirnya ya saya pergi dengan istri Nggak bawa anak-anak Kali ini berdua saja menikmati bulan madu kembali Santorini adalah bagian dari Yunani Itu sebuah kepulauan seperti kayak Indonesia ini ada Bali Di Yunani ada Santorini Nah waktu saya ke Santorini Sebenarnya ini dunia sudah memulai masuk masa resesi Akibat globalisasi, shifting dan industri lagi lesu Sehingga cukup sepi Tapi saya malah senang dengan sepinya itu Jadi kemana-mana nggak rame Bisa shooting tanpa ada banyak gangguan Harus interupsi sebentar Karena orang lewat atau nggak ada Keunikan Santorini adalah itu kepulauan tapi berbukit-bukit Jadi kita tinggal di sebuah wilayah resort Ya memang itu wilayah wisata Banyak orang tulis di situ Dan itu vila-vila kecil-kecil-kecil itu di pinggir jurang gitu ya Maksudnya itu kita nengok ke bawah gitu Udah tebing, udah jurang Jurangnya itu laut Jadi kita ada pemandangan laut Ada pemandangan bukit Dan dalam jangkauan jalan kaki Kita sudah bisa juga ke gunung yang lain Di pinggir tebing juga Dan view-nya, wah menurut saya Bagian belahan bumi ini punya keunikan tersendiri Dan menurut saya Santorini juga termasuk yang kuning Keunikan lainnya adalah Satu kawasan itu bisa kayak Warnanya rumahnya putih semuanya Mayoritas putih Ada sedikitnya kebiruan, kepingan Tapi mayoritas warna dominannya putih Tapi putih di pinggir pantai Yang lautnya biru, langitnya biru Wah jadi Ya menurut saya eksotis sekali Belum lagi makanan khas Yunani Yang menurut saya juga bisa dinikmati Karena memang ada lidah-lidah Indonesia ini kan Kalau ke Eropa gitu Satu dua hari senang banget kan Hari ketiga udah kangen sama masakan Indonesia Carinya Chinese putih Tapi menurut saya di Yunani Makanannya gak jauh beda Dalam arti lidah kita bisa menikmati Baik mau yang asli Yunani Atau yang gaya Eropa Di Santorini juga karena itu pulau Negeri pulau-pulau gitu ya Kami juga sempat menikmati sunset Untuk di sebuah view tertentu Bukit tertentu Dengan pandangan yang khas Santorini Terus karena itu negeri pulau-pulau juga Maka pantainya banyak yang bagus Dan melihat bukan dari darat Tapi dari laut Maka kami ikut cruise Ngambil paket untuk sebuah yacht Ya kayak boots Tapi cukup mewah Karena kita nanti dimasakkan di kapal itu Dan itu karena beda ya Ada yang misalnya satu kapal Tuk 200 orang gitu ya Ya kelas ekonomi Kami satu kapal hanya 10 kapal gitu ya Jadi makan bebas Tersedia ada anggur Ada segala macam Wah memang yang harganya ya Bisa 5-10 kali lipat Tapi itu kan sesekali dalam hidup ini Yang saya mau ceritakan apa sekarang nih Inspirasi dari Santorini ini gitu Bagi saya seorang Jarodwi Janarko Yang berasal dari orang miskin Dari Jawa Tengah Lebih tepatnya dari Solo Minggir ke Karangpandan Mundur ke Ngarkoyoso Turun lagi ke Jenak Itu desa yang kuat terpencil Dan tahun 90 saya merantau ke Jakarta Sebagai orang miskin Menikah lalu tinggal di rumah petak Rumah bedeng Bagi saya sebenarnya tidak mudah Untuk hidup menikmati Hal-hal seperti ini Jadi misalnya Dulu ya di awal pernikahan Kalau saya makan di restoran aja Saya itu Diem aja gitu Kenapa diem? Ini kenapa tempe 15 ribu Ini di pasar cuma 5 ribu Dari tempat 2 Jadi Jadi Makan itu ngetung harganya gitu Bahkan bukan hanya di awal pernikahan ya Sudah Anak saya udah kuliah di Melbourne Berarti udah Sekian belas tahun setelah menikah Dan sudah tinggal di rumah ini juga Ini rumah cukup bagus menurut saya Bagi orang desa yang merantau ke Jakarta Dan anak saya Satu dua di Singapura Satu di Melbourne Sudah dalam kondisi demikian Saya mengunjungi anak saya di Melbourne Diajak minum kopi Kok diem Pak? Mahal banget nih 4 dolar Ya Pak-Pak minum kopi itu dinikmati Pak Bukan dihitung Ya Pak-Pak itung lah Bapak yang cari duit Kamu yang menikmati Jadi untuk pergi ke Sandorini Tinggal di wilayah yang bagus Naik kapal Yang menurut saya cukup mewah Kalau dulu Katakanlah begitu Wah bisa diem Batin Tapi sekarang saya bisa tertawa Bisa bercerita Kenapa? Nah ini yang saya sebut dengan karunia menikmati Hidup itu memang perlu imbang ya Antara menghemat Berbuat baik Tolong orang lain Atau bekerja Mendapat uang Dan sebagian diinvestasikan Dalam investasi yang aman Seperti membeli tanah Property Atau emas Tapi juga hidup ini perlu dinikmati Namanya kuasa untuk menikmati ya Kuasa untuk menikmati Ciptaan Tuhan Atau menikmati kehidupan ini Nabung-nabung Nabung-nabung kerja Gak pernah liburan Begitu sudah punya duit Mau liburan Sudah encok Sanggir-gir Rematik Gak bisa jalan Kena struk Samurat Segala macem Berkibur gak bisa makan Walaupun repot Jadi hidup ini perlu Keseimbangan Keseimbangan Antara bekerja Dan libur Antara memberi Bagi orang lain Dan juga untuk memberi Diri sendiri Bukan egois Tapi kita mencintai Diri sendiri Karena kalau kita Mencintai diri sendiri Kita bisa mencintai Orang lain Dengan kualitas yang bagus Demikian juga Kalau kita memberikan Waktu Seperti yang kami lakukan Saat itu adalah Saya dan istri Kami berdua saja Tanpa anak-anak Kami sering liburan keluarga Liburan keluarga Bawa anak-anak Tapi juga cukup sering Kami pergi hanya berdua Supaya dari sisi Pernikahan pun Kembali membuat Ikatan Atau bonding Yang kuat Karena Berumah tangga Bukan tanpa masalah Masalah anak Masalah ekonomi Apalagi pandemi Covid Wah ekonominya Jatuh Tapi karena ada Bonding yang kuat Masa-masa pandemi ini Membuat usaha saya Bangkrut Usaha terbesarnya Kalau sekarang ini Mau ke santor ini lagi Mikir Menjadi mahal banget Untung dulu Waktu usahanya Masih maju Sudah menyempatkan Begitu Tutup Apalagi waktu bangkrut Saldonya habis Kalau saya punya teman Begitu bangkrut Saldonya masih ada Tapi mau pergi liburan Mikir Kan ini saldonya bisa Untuk berapa bulan Atau untuk berapa tahun Kayaknya dihemat-hemat Kalau saya bangkrut Betul-betul saldonya habis Tapi saya bisa ngelukis Di belakang lukisan saya Gunung Bromo Kita menikmati hidup Selagi ada kesempatan Sama juga Bukan hanya menikmati Kalau bicara selagi Ada kesempatan Berbuat baik Kita menolong orang lain Saya membangun sekolah Di pedalaman Keseimbangan kehidupan Sehingga kita bisa Menikmati hidup Secara mulia Dengan berbuat baik Tapi juga menikmati Kehidupan secara pribadi Dan kepribadi yang bahagia Apalagi pernikahan yang bahagia Menjadi media Bagi anak-anak Bertumbuh dengan baik Karena itu Sesibuk-sibuknya Anda Dalam pekerjaan Dalam sosial Dalam masyarakat Politik Apapun kesibukan Anda Sempatkan Untuk berjalan-jalan Membangun Relasi Menikmati hidup Bersama siapa Kalau bukan orang yang kita cintai Kan banyak orang yang pergi itu Sama teman-teman Mancing sama teman Golop sama teman Jalan-jalan sama teman Ikut tur sama teman Akhirnya hidupnya bersama teman Tentu tidak salah Kita punya teman Tetapi Mestinya ada waktu Dimana kita Menjalani kehidupan Menikmati kehidupan Bersama Pasangan Karena pasangan itu apa Teman hidup Bukan cuma teman tidur Maka hiduplah Bersama Pasangan Anda Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa Pada episode selanjutnya Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton